Di suatu tempat bernama kecematan Neo Chonghua Tiba-tiba, terjadi hujan meteor di sana Nah, hujan meteor itu menyebabkan terbukanya Gate of Rowin Sebuah portal gitu lah, yang terhubung sama dunia lain Dan dari portal itu muncullah, Netherreal Ya, Netherreal ini tuh sekelompok makhluk gaib gitu yang suka ngebikin kerusuhan Mereka ini yang ngerasuki dengan melalui tubuh manusia yang ada di sana Dan, wes, rusul lah Nah, gak lama setelah itu, tiba-tiba muncullah, makhluk Netherreal Ya, ini mirip kayak Netherreal, cuma ini versi baiknya gitu lah Nah, para Netherreal ini berusaha Buat ngehentiin kekacauan yang dibikin sama para Netherreal Nah, cuman ya, karena para Netherreal ini udah bersatu sama tubuh manusia Itu ngebikin para Netherreal ini kewalahan buat ngalahin mereka Jadi ya, mau gak mau, mereka ini juga harus bersatu sama manusia Nah, bedanya, kalau para Netherreal ini kan ngambil alih total tubuh manusianya kan Nah, kalau para Netherreal ini, enggak Mereka ini ngasihin kekuatannya ke para manusia Jadi yang Netherreal ini tuh tetap manusianya gitu Paham gak sih? Wih, pokoknya ngunuh lah Dan Henshin Mereka pun berubah Wih, koyok Kamen Rider Nah, mereka ini disebut Meta Shifter Sekumpulan orang-orang yang punya kekuatan Netherreal Anjay Dan para Meta Shifter ini pun bersatu Buat ngalahin para Netherreal Wuuuuh Nah, terus abis itu Para Meta Shifter ini nyegel portal Get Over Wind Biar para Netherreal ini gak ngespawn lagi Dan kecematannya Hochong Hwani pun jadi damai Sakinah Mawada Warohma Tama Jalab Lok Nah, setelah kejadian itu Para Netherreal ini mutusin Buat diam-diam hidup bertampingan sama umat manusia Ya, soalnya tiap 300 tahun sekali Jegel Get Over Wind ini bakal melemah Kedah Luarsa Yang ngebikin tiap 300 tahun itu Para Netherreal ini harus nyari beberapa manusia yang punya gen spesial Buat jadi Meta Shifter generasi baru Tujuannya ya Buat nyegel ulang Get Over Wind itu Gitu Dan Beratus-ratus tahun pun berlalu Kecamatan Niochong Hwani Udah jadi lebih maju Wih, sekalian cyberpunk gitulah Mobil terbang Pintu kemana saja Wuuuuh Dan di zaman itu hiduplah Fredrin Ya, gue panggil Ferdi ajalah Ferdi sang Nah, sejak kecil Si Ferdi ini udah punya siwa yang kuat Buat nak kagin keadilan Dia ini latihan banyak banget Ilmu bela diri Karate, Kung Fu Soloin Soccer Wih, sembarang kalir lah Yang ngebikin Dia ini tumbuh jadi ahli bela diri yang hebat Wuuu Top camat ahli bela diri Anjay Nah, terus Pas dia ini udah gede Karena kegegeannya Dia ini langsung di-infit Buat jadi pasukan khusus militernya Niochong Hua Dan dia ini dijuluki sebagai Raging Tiger Yang ngertinya itu macan mengamuk Cuma Evos Nah, lalu suatu ketika Pas dia ini lagi njalani misi rahasia Barang salah satu rekan timnya Ya, sebut aja Dia ini Siapa ya? Eee Kumar Nah, pas mereka ini lagi njalani misi rahasia Mereka ini kekepung Ya, awalnya mereka ini udah pasrah Bakal kebantai Nah, cuman gak tau hoki atau gimana ya Tiba-tiba si Ferdi ini nemuin Dia ini nemuin Adriel Stone Tablet Sebuah prasasti yang nyaga kekuatan Adriel Wurad Wurad Yowesikulah Dan karena si Ferdi ini dianggap sebagai manusia Dengan gen spesial Kokotan Adriel ini langsung masuk ke tubuhnya Dan dia ini pun berubah jadi Metashifter Anjay Dan dengan kekuatan Metashifter Dia ini pun langsung ngebantai Sama musuh yang ngebung mereka Mati kalian bujang Eh, pelotar banyak Oh, tak woy Ya, dia ini berhasil buat ngalahin sama musuh yang ada Nah, cuman dia ini terlambat buat nyelamatin si Kumar Bang Bang, Bang Kumar Pertahanlah Bang Ferdi Loncat gak nih Ferdi Waktuku tidak lama Gak, Bang Kumar Masih bisa Bang Yuk, bisa yuk Ferdi Gue ada jerik ikus Bestiku Aku berpesan Tolong Titip anakku Bang Sisa Ya, akhirnya dimisi itu Cuma si Ferdi ini yang selamat Nah, karena kejadian itu Itu ngebungin si Ferdi ini trauma Dan karena itu Akhirnya dia ini pun memutusin Buat pensi dari militer Nah, terus Sesuai pesan dari si Kumar Dia ini ngadopsi anaknya si Kumar Ya, namanya dia ini tuh Liliya Dan Dengan uang pensionannya Sama punyanya si Kumar Ya, kan dia ini ngadopsi si Liliya kan Jadinya ya, otomatis Yang bagian semua duitnya itu dia Nah, dengan uang pensionannya itu Dia ini nyekolahin si Liliya ini Di sekolah khusus yang muewah Terus si Ferdi ini Jadi pengangguran di rumah SAK Ya, sejak insiden itu Itu ngebungin sifatnya si Ferdi ini jadi berubah Dia ini jadi males-malesan Deadwood Nolep Kayak kalian Bahkan yang masak bersih-bersih itu si Liliya Terjanya si Ferdi ini cuma push rank Sebab Oh, saya suka kok Jadi ya, kembangannya Sebenarnya bukan si Ferdi yang ngadopsi si Liliya Tapi si Liliya Yang ngadopsi si Ferdi Hei, dah lah Nah, tapi ya, sama segitu Mereka ini tetap akrab lah Mereka ini sering gitu Nyekar bareng ke makam bukapnya si Liliya Ya, meski si Ferdi ini selalu telat datangnya Eh, sorry-sori Hei, tadi gue rasa dulmet si mortal Hei Permen? Ya, buat ngerda marahnya Si Ferdi ini selalu nyokok si Liliya ini Pake Permen Ollipop Uh Ya, untung aja dia ini gak disokok Pake kontak mobil Ya, ntar rungkat si Ferdi ini Kalau beliin mobil terus Hei Nah, terus di sekolah Si Liliya ini jadi anak yang Nolep Dia ini gak ngumpul Sama bojo-bojo lainnya Ya, soalnya dia ini nganggep Kalau bojo-bojo yang lainnya itu gak selevel sama dia Uh, merasa paling buruk tak Senku Nah, lalu jut ketika Pas si Liliya ini ngabisin waktu sendirian sekolah Tiba-tiba dia ini nemuin Makhluk Misterius Tiba-tiba dia ini nemuin Makhluk Misterius Nah, terus Pas dia ini nyokok ngejar makhluk itu Tiba-tiba dia ini ketelepor ke dunia lain Nah, disana Dia ini ketemu sama makhluk Misterius itu Ya, ternyata makhluk Misterius itu Namanya itu Mystic Bunny Ya, ini sekolah makhluknya The Real Nah, terus Mystic Bunny itu Pengen ngasihin kekuatannya ke si Liliya ini Ya, soalnya si Mystic Bunny itu nganggep Kalau si Liliya ini termasuk manusia dengan gen spesial Dan akhirnya dengan kekuatan dari Mystic Bunny itu Si Liliya ini pun berubah jadi Meta Shifter Anjay Dan dengan kekuatannya Liliya ini pun berhasil buatnya leper balik ke dunia manusia Weee Nah, terus Si Liliya ini pun langsung ke TV balik Dan nyeritain semuanya ke si Ferdy Nah, si Ferdy ini langsung Anjay Lah, gue juga punya cuy Terus si Ferdy ini ngejelasin semuanya ke si Liliya ini Tentang Aether Real, Meta Shifter, Get of Ruin, Netherine Terus Ya, kan emang dasarannya si Liliya ini kan anak pinter Oke Terus si Ferdy ini juga ngomong ke si Liliya Kalau kekuatan Meta Shifter ini gak boleh dipakai sembarangan Wow With great power comes great responsibility Anjay Nah, terus si Liliya ini mikir Ya, buat apa dia punya kekuatan se-OP ini Kalau gak dipakai apa-apa Ya, akhirnya Dini punya ide Dini memutusin buat keluar dari sekolah Dan Dini pun ngebangun Neo Agency Sebuah agensi VTuber Kala blok Ya, Neo Agency ini tuh Sebuah agensi detektif gitu lah Buat nyelesaikan masalah-masalah yang ada di kecamatan Nio Conggua Ya, seperti ini ya Ayo aja gue mah Ya, sekalian nyari duit lah Kan dia ini pengangguran Dan akhirnya Dibawa naungan Neo Agency Dengan kekuatan Meta Shifter Mereka ini nyelesaikan masalah-masalah yang ada di kecamatan Nio Conggua Nah, kadang Kalau mereka yang dapet klien orang kaya yang kelihatannya buang s**k Mereka ini bakal ngeporatin kliennya itu Ya, biar mereka ini dapet banyak duit Bukan jai Bijak Nah, sebaliknya Kalau mereka yang dapet klien orang baik Mereka ini bakal nolong mereka tanpa upah Anjay Tamat Tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!